Selain itu, pemirsa peringatan Hari Pendidikan Nasional 2 Mei 2024 yang mengusung tema bergerak bersama melanjutkan Merdeka Belajar diharapkan menjadi momentum peningkatan mutu pendidikan juga sumber daya guru di Provinsi Papua Barat. Kepala Sekolah SMK Negeri 2 Manukwari yang ditemui usaha mengikuti upacara peringatan Hari Pendidikan 2 Mei di Kantor Gubernur Papua Barat mengatakan, memaknai Hari Pendidikan tahun ini, sekolah yang dipimpinnya akan lebih optimal dalam implementasi kurikulum Merdeka Belajar melalui peningkatan sumber daya manusia, sarana-prasarana, dan peningkatan hubungan kemitraan dengan mitra industri yang telah terjalin baik di dalam maupun di luar Provinsi Papua Barat. Regina Wutai juga berharap momentum hardiknas tahun ini diharapkan mampu memberi pencerahan bagi pemerintah daerah khususnya dinas pendidikan, baik Provinsi maupun Kabupaten, dalam usaha meningkatkan kualitas dan kuantitas tenaga pendidik, para guru melalui program pendidikan dan pelatihan yang diperbanyak digelar. Keluarga besar SMK Negeri 2 Manokari kali ini bersyukur bisa ada dalam perayaan Hari Pendidikan Nasional tingkat Provinsi Papua Barat, dan memaknai itu kami bersama seluruh siswa dan dewan guru akan berjuang bersama mewujudkan Merdeka Belajar. Mulai dari sisi kurikulum, sumber daya manusia, sarana-prasarana, bahkan akan bermitra menjalankan link and match secara khusus dengan mitra industri yang ada, baik di Provinsi Papua Barat maupun di luar Provinsi Papua Barat. Ibu harapan Ibu di hari, di momentum perayaan Hari Pendidikan Nasional tahun ini? harapan kami untuk ke depan secara khusus instansi pemerintah OPD terkait dalam hal ini Dinas Pendidikan baik Provinsi maupun Kabupaten wajib bergandengkan tangan untuk melihat sumber daya manusia khususnya para guru di Provinsi Papua Barat, tapi juga di Kabupaten Manokwari untuk peningkatan mutu guru, tapi juga memulai menjalankan kurikulum Merdeka secara utuh dan tidak terpisah dari program yang ada dengan melihat potensi daerah yang ada di Provinsi Papua Barat. Di sini juga kami berharap ke depan lebih banyak program di klub yang dibiayai oleh pemerintah daerah, sehingga untuk menjalankan atau mewujudkan Merdeka Belajar itu sumber daya kami secara khusus guru-guru yang ada di Provinsi kami sudah siap untuk menjalankan ini. Sementara Kepala Sekolah SMA Keberbakatan Olahraga yang merupakan satu-satunya SMA sejenis yang ada di Tanah Papua mengatakan momentum Hardik Nas tahun ini telah berdampak positif bagi sekolahnya karena diberi kesempatan oleh panitri yang menampilkan teknik olahraga yang diajarkan di sekolah seperti teknik bertinju dan karate. Diharapkan Hardik Nas tahun ini dapat menjadi momentum bagi peningkatan implementasi kurikulum Merdeka Belajar di Provinsi Papua Barat. Ini adalah momen penting di mana kami memiliki kesempatan untuk bisa tampil di sini baik dari anak-anak yang selain cabang olahraga, mereka juga menampilkan tarian mereka. Kemudian ada demo cabang olahraga. Ini memberikan kesempatan bahwa SMA keberbakar Barat belum terbuka di banyak orang. Kali ini kami baru tampilkan di Provinsi Papua Barat tempatnya di sini. Jadi ini merupakan momen terpenting di mana mereka juga akan belajar dari sini kemudian termotivasi untuk dapat mengembangkan momentum mereka baik itu di bidang akademik maupun di bidang pelatihan olahraga. Terima kasih telah menonton!